selamat menikmati yang mana pada siang hari ini eh pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melanjutkan materi IPA kita pada hari ini anak-anak ustad yang baru bergabung coba diaktifkan videonya oke ya nah eh materi kita hari ini ya materi kita hari ini yaitu tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari oke kemarin sudah kita bahas tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ya kalau bioteknologi konvensional itu memanfaatkan apa namanya teknologi yang masih sederhana ya dengan bantuan bakteri kan begitu nah kalau bioteknologi yang apa namanya bioteknologi yang modern kan begitu bioteknologi modern yaitu dengan bantuan apa dengan bantuan organisme ya menggunakan rekayasa genetika ya menggunakan rekayasa genetika oke ya inilah contohnya yang kemarin nah rekayasa genetika itu artinya memasukkan gen ya ke dalam suatu apa namanya suatu bakteri atau virus kemudian virus itu atau bakteri tersebut dimasukkan kemana ke dalam ke dalam DNA makhluk hidup yang memiliki yang apa namanya yang ingin kita yang ingin kita ingin sifat barunya itu muncul kan begitu kan nah oke nah apa namanya sekarang kita masuk ke penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari ya nah sebagaimana urayan sebelumnya ya banyak produk pangan bahan makanan yang proses pembuatannya memanfaatkan kerja mikroba misalnya tempe kan begitu kan tempe nata de coco kolang kaling ya nah itu juga merupakan apa produk bioteknologi konvensional konvensional ya jadi tempe nata de coco air kelapa ya kolang kaling itu merupakan apa produk bioteknologi konvensional ya nah kenapa karena dia dibantu oleh bakteri apa acetobacter silinum ya jadi karena pembuatannya dibantu oleh bakteri apa acetobacter silinum ya nah jadi nata de coco berupa masa kenyal berwarna putih yang terbentuk dari serabut hemiselulosa yang terbentuk pada permukaan medium cair tempat hidup bakteri acetobacter silinum ya nah contoh lain adalah tape dan anggur yang dibuat dengan memanfaatkan saccharomyces cerevisiae jadi contoh lain adalah tape dan anggur yang dibuat dengan memanfaatkan saccharomyces cerevisiae nah jadi tape dan anggur itu ya dia dibuat dengan memanfaatkan bakteri apa saccharomyces cerevisiae ya nah keju keju juga ya keju juga merupakan produk bioteknologi konvensionali yang memanfaatkan bakteri propionibacterium sermani ya keju merupakan produk bioteknologi konvensionali yang memanfaatkan bakteri propionibacterium sermani nah jadi keju juga termasuk apa produk bioteknologi konvensional ya nah apa namanya cara pembuatannya ya yaitu ini ada cara pembuatannya ya untuk pembuatan keju kan begitu kan susu setelah mulai mengental menggumpal nah jadi susu itu digumpalkan kan begitu kan nah kemudian setelah gumpalan tersebut ada gumpalan kan begitu gumpalan dicetak dan dipres nah jadi gumpalannya dicetak kan begitu kan dicetak dan dipres kan begitu nah bakal keju diolesi larutan garam nah jadi bakal keju ini dia diolesi apa larutan garam kan begitu nah kemudian keju dimatangkan beberapa minggu nah keju dimatangkan beberapa minggu ya keju dimatangkan beberapa minggu nah jadi apa namanya keju itu ya merupakan hasil olahan susu yang memanfaatkan kerja bakteri apa propion bacterium sermani jadi keju merupakan hasil olahan susu yang memanfaatkan kerja bakteri propion bacterium sermani ya nah jadi apa namanya keju ya itu merupakan salah satu produk olahan bioteknologi konvensional ya nah yoghurt ya yoghurt juga yoghurt itu dia memanfaatkan bakteri lactobacillus sp ya lactobacillus sp nah jadi apa namanya aspergillus orizae atau aspergillus soyae ya bersama saccharomyces rousi atau pediococcus soyae atau terulopus sp digunakan dalam pembuatan kecap ya digunakan dalam pembuatan kecap nah jadi dalam pembuatan kecap itu dia memerlukan apa memerlukan bakteri aspergillus orizae atau aspergillus soyae ya mikroorganisme tersebut ya mengubah campuran kedelai dan padipadian menjadi kecap nah jadi mikroorganisme tersebut ya ini bakteri tersebut ya itu mengubah apa namanya mengubah campuran campuran kedelai dan padipadian menjadi kecap ya jadi mikroorganisme tersebut mengubah campuran kedelai dan padipadian menjadi kecap kedelai menjadi kecap Indonesia kemudian kalau di Jepang namanya soyu ya kemudian kalau di Cina namanya chiangyu dan di Eropa namanya soy saus aspergillus wenti ini digunakan untuk apa untuk mempermentasikan biji-bijian kedelai dan garam menjadi tauco jadi aspergillus wenti yaitu fungsinya untuk apa mempermentasikan biji-bijian kedelai dan garam menjadi tauco itulah dia mikroorganisme atau bakteri untuk membuat tauco kemudian ada namanya Rijopus orizae Rijopus orizae oligosporus dan stolonifer itu dimanfaatkan oleh orang untuk apa untuk mempermentasikan kedelai yang sudah dikupas kulitnya nah jadi Rijopus orizae R. oligosporus R. stolonifer R. clamidosporus ya itu dimanfaatkan oleh orang untuk apa untuk mempermentasikan kedelai yang sudah dikupas kulitnya jadi apa namanya itu dimanfaatkan oleh orang untuk apa untuk mempermentasikan kedelai yang sudah dikupas kulitnya nah miselium jamur miselium jamur tersebut akan mengikat keping keping biji kedelai membentuk produk yang disebut dengan tempe ya nah jadi apa namanya R. Rijopus orizae ini dimanfaatkan oleh orang untuk apa tadi untuk mengikat keping keping biji kedelai tersebut membentuk produk yang disebut dengan tempe ya itulah peran daripada bakteri Rizopus orizae kan begitu nah makanan lain yang dibuat dengan menggunakan jasa mikroorganisme melalui proses fermentasi adalah oncom ya oncom nah itu dengan bantuan bakteri apa neoprospora kemudian tape itu dengan bantuan aspergillus orizae kemudian saccharomyces Rizopus SP ya nah Hansenula SP dan Terulopsis SP nah roti kue anggur dan bir nah saccharomyces serta keju mentega yoghurt streptococcus laktis nah jadi kalau roti kue anggur dan bir itu dengan bantuan saccharomyces sedangkan keju mentega yoghurt itu dengan bantuan apa streptococcus laktis ya streptococcus laktis nah jadi itu itu dia ya nah oke selanjutnya mikroorganisme yang menjadi bahan pangan ya nah jadi tadi kan sudah kita ketahui bahwasannya ada mikroorganisme atau bakteri atau jamur yang dapat apa yang digunakan untuk apa untuk membuat berbagai macam produk kan begitu ada keju ada apa namanya ada keju ada roti ada tape nah yoghurt dan sebagainya nah jadi bakteri-bakteri tersebut yang digunakan untuk apa untuk membuat berbagai macam produk olahan apa bioteknologi konvensional jadi bioteknologi konvensional itu yaitu menggunakan produk olahan kan begitu menggunakan produk olahan ya menggunakan produk olahan yang di apa namanya yang 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 apa namanya yang menerapkan teknologi konvensional ya menggunakan bantuan bakteri ataupun jamur nah kemudian mikroorganisme yang menjadi bahan pangan ya mikroorganisme yang menjadi bahan pangan nah mikroorganisme yang menjadi bahan pangan seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya mikroorganisme tidak hanya dapat mengubah bahan pangan tapi justru dapat menjadi bahan pangan itu sendiri nah jadi tadi kan bahan pangannya itu diubah oleh mikroorganisme Nah disini mikroorganismenya yang menjadi bahan pangan itu sendiri Nah yang pertama adalah PST Apa itu PST? Protein sel tunggal Nah protein sel tunggal ini Itu istilahnya itu dia digunakan untuk menyatakan protein mikroorganisme Untuk membedakan dengan protein yang berasal dari hewan dan tumbuhan PST mengacu kepada sel mikroorganisme yang dikeringkan seperti bakteri, alga, dan jamur Yang sebelumnya ditumbuhkan di dalam sistem biakan yang berskala besar Meskipun mikroorganisme ini tumbuh untuk menghasilkan protein Tetapi juga mengandung karbohidrat lemak dan senyawa nitrogen bukan protein seperti asam nukleat Produksi PST pertama yang memberikan harapan berasal dari Jerman Diperoleh dengan jalan menumbuhkan Saccharomyces cerevisiae di dalam medium molase Atau limbah pabrik gula dan garam ammonium Hasil proses ini Dikonsumsi oleh manusia sebagai pengganti protein Limbah pabrik bubur kayu berupa sulfit yang juga telah digunakan sebagai bahan baku Dengan memanfaatkan kamir kandida untuk menghasilkan protein bagi manusia dan hewan Nah jadi disini Apa namanya Jadi PST itu ya PST itu merupakan apa Salah satu dari apa Salah satu dari Mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk apa Untuk menghasilkan protein Nah untuk menghasilkan protein Nah jadi PST ini dia tumbuh kan begitu kan Tumbuh Dia menghasilkan protein Nah Jadi Kalau yang pertama tadi kan Bawasannya Mikroorganisme yang mengubah apa Mengubah Suatu Suatu Makanan Suatu Produk Menjadi Produk olahan Nah kalau disini Ya Itu mikroorganismenya sendiri Yang dia tumbuh Yang dia tumbuh Ya Tumbuh Nah Untuk menghasilkan Apa namanya Menghasilkan Produk Yang dia dijadikan Sebagai produk makanan Nah begitu ya Nah jadi Apa namanya Bakteri ini ya Itu ditumbuhkan Untuk Bisa Menghasilkan Protein Ya Untuk bisa menghasilkan Protein Nah Jadi Bakteri ini dia Setelah tumbuh Setelah tumbuh Ya Setelah tumbuh Dan Apa namanya Dan Bakteri ini Ya Itu dimasukkan Kedalam makanan Nah dimasukkan Kedalam makanan Itulah yang dikonsumsi oleh Manusia Untuk Mengapa Protein Nah jadi Bakterinya disini Yang berfungsi Untuk Untuk Menghasilkan Ataupun Mem Apa namanya Membawa protein Bagi manusia Nah Kemudian yang kedua Ada mikro protein Nah mikro protein ini Merupakan produk makanan Yang berhasil dari Miselium jamur Tubuh jamur Nah Nah jadi Mikro protein ini Dia Merupakan Berasal dari apa Miselium jamur Atau tubuh jamur Nah jadi Jamur itu kan Kita ketahui Bahwasannya Itu dia Tumbuhkan Begitu kan Nah Jadi jamur itu Dia Kalau untuk Mikro protein Itu dia Namanya Ada Fusarium Graminearum Nah Jadi jamur Fusarium Graminearum Nah Jadi Jamur tersebut Iya kan Nah itu dia Akan Digunakan Dalam Pembuatan Mikro Protein Nah Mikro protein Dihasilkan Melalui Fermentase Menggunakan Glukosa Sebagai Bahan baku Dan Zed hara lain Serta gas Amonia Dan Garam Amonia Jadi Mikro protein Tersebut Ya Itu dia Di Hasilkan Ya Melalui Melalui Bantuan Atau Fermentasi Dari Glukosa Ya Glukosa Dan Zed hara lain Serta Amonia Dan Garam Amonia Nah Jadi Itulah Dia Jadi Disini Intinya Dia Menggunakan Apa Namanya Jamur Jamur Itulah Sebagai Apa Namanya Jamur Itulah Sebagai Sebagai Pembantu Dalam Dalam Pembuatan Mikro protein Tersebut Nah Mikro protein Itu Ya Mikro protein Itu Dia Juga Termasuk Ya Salah Satu Unsur Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Ya Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Nah Jadi Selain Daripada Karbohidrat Kan Begitu Kan Selain Daripada Vitamin Kan Begitu Nah Jadi Mikro protein Itu Dia Salah Satu Yang Diperlukan Oleh Tubuh Dan Itu Ada Di Jamur Ya Ada Jamur Kan Begitu Nah Ada Jamur Fusarium Graminearum Nah Jadi Jamur Itu Ya Jamur Itu Dia Akan Mengalami Apa Akan Mengalami Pertumbuhan Nah Pertumbuhan Nah Setelah Dia mengalami Pertumbuhan Jamur tersebut Nah Dia kan Mengandung Yang tadi Namanya Apa Mikro protein Nah Setelah Dia Apa Namanya Karena Jamur tersebut Mengandung Mikro protein Maka Itulah Yang Dia Bisa Digunakan Juga Sebagai Bahan Makanan Ya Sebagai Bahan Bahan Makanan Nah Jadi Intinya Dijamur Tersebut Ditumbuhkan Ya Untuk Apa Untuk Dia bisa Menghasilkan Mikro protein Nah Jadi Itulah Dia Mikroorganisme Yang menjadi Bahan Pangan Mikroorganisme Yang menjadi Bahan Pangan Kemudian Produk Bioteknologi Modern Nah Itu tadi kan Produk Bioteknologi Konvensional Memanfaatkan Bakteri Untuk Menjadikan Suatu Produk Menjadi Bahan Pangan Nah Kalau Bioteknologi Modern Ya Itu Dia Sudah Menggunakan Apa Namanya Rekayasa Genetika Nah Rekayasa Genetika Ini Artinya Mengubah Suatu Sifat Daripada Tanaman Ya Ataupun Hewan Nah Jadi Apa Namanya Jadi Yang Diambil Itu Adalah Sifat Sifat Unggul Nah Contoh Makhluk Trask Genetika Adalah Bakteri Yang Mampu Menambang Tembaga Bakteri Yang Mampu Membersihkan Lingkungan Yang Tercemar Bakteri Yang Mampu Mengubah Bahan Pencemar Menjadi Bahan Lain Yang Tidak Berbahaya Jagung Yang Memiliki Kadar Protein Tinggi Jeruk Yang Tahan Penyakit Busuk Akar Yang Tahan Lama Kapas Yang Tahan Lama Kentang Vitamin A Tinggi Dan Sebagainya Nah Jadi Disini Gunanya Adalah Untuk Apa Untuk Menghasilkan Suatu Produk Yang Memiliki Sifat Unggul Jadi Produk Tersebut Diharapkan Memiliki Sifat Unggul Nah Jadi Itulah Gunanya Teknologi Teknologi Modern Ini Nah Seperti Yang Sudah Kita Jelaskan Sudah Kita Singgung Rawasannya Prosesnya Itu Kan Dia Kalau Pada Hewan Pada Hewan Itu Kan Dia Ada Namanya Apa Tadi Apa Apa Tadi Apa Kemarin Itu Namanya Coba Lihat Lagi Nah Ini DNA Recombinan Kan Begitu Kan Kalau Pada Hewan Kalau Pada Tumbuhan Dia Namanya Adalah Transgenic Nah Transgenic Ini Artinya Pengubahan Suatu Sifat Daripada Tanaman Ya Agar Dia Memiliki Sifat Yang Unggul Ya Nah Berikut Ini Makhluk Hidup Transgenic Yang Mampu Menghasilkan Produk Bermenfaat Bagi Manusia Nah Jadi Disini Ada Berbagai Produk Ya Produk Bioteknologi Modern Nah Itu Ada Dia Insulin Manusia Mengobati Kencing Manis Inferon Mencegah Infeksi Virus Hormon Pertumbuhan Mengobati Kekerdilan Protein Hepatitis B Nah Jadi Ini Dia Merupakan Salah Satu Produk Ya Produk Bioteknologi Modern Yang Dimana Memanfaatkan Teknologi Ya Teknologi Apa namanya itu Kalau insulin manusia Ya Insulin manusia Itu Merupakan Suatu Produk Ya Buatan Ya Produk Buatan Ya Yang Produk Buatan Yang Harusnya Ya Yang Harusnya Ini Kan Apa namanya Ada Di dalam Tubuh Manusia Kan Begitu Kan Nah Jadi Ini Ini Dibuat Insulin Manusia Ini Dibuat Insulin Manusia Ini Dibuat Fungsinya Untuk Ditambahkan Kedalam Insulin 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 Yang ada Di dalam Tubuh Manusia Ketika Dia Kekurangan Insulin Nah Jadi Kalau Kencing Manusia Itu kan Kekurangan Insulin Jadi Itulah Yang Ditambahkan Untuk Mengobati Kencing Manus Nah Produk selanjutnya Ada Inferon Hormon Pertumbuhan Nah Hormon Pertumbuhan Ini Ini Dibuat Juga Ya Dibuat Juga Melalui Produk Melalui Teknologi Bioteknologi Modern Nah Ini Inilah Yang Ditambahkan Kedalam Tubuh Manusia Ya Tampahkan Kedalam Tubuh Manusia Untuk Apa Untuk Mengobati Kekerjilan Kan Begitu Nah Kemudian Ada Yang terakhir Ada Eritropotin Yaitu Mengobati Anemia Merangsang Pembentukan Sel darah Baru Oke Nah Disini Juga Bisa Ada Untuk Mengobati Berbagai Penyakit Nah Disini Ada Gen Yang Disisipkan Nah Gen Gen Yang Disisipkan Ini Ini Adalah Gen Yang Melalui Proses Apa Namanya Melalui Proses DNA Rekombinan Ya DNA Rekombinan Itu Artinya Proses Pembuatan Gen Ya Pembuatan Gen Ya Yang Baru Yang Berasal Dari Yang Berasal Dari Yang Berasal Dari Gen Ya Yang Berasal Dari Gen Hewan Atau Manusia Lain Begitu Ya Nah Jadi Gen-Gen Inilah Yang Disisipkan Kedalam Orang Yang Terkena Penyakit Hemophilia Kemudian Kanker Otak Kanker Paru Paru AIDS Nah Kanker Endung Telur Dan Sebagainya Nah Jadi Itulah Fungsinya Bioteknologi Modern Ya Itu Gunanya Untuk Menyembuhkan Berbagai Penyakit Nah Berbagai Penyakit Dengan Adanya Rekayasa Genetika Tentunya Akan Memudahkan Apa Namanya Gen-Gen Itu Ya Masuk Kedalam Tubuh Individu Yang Ingin Kita Ubah Sifatnya Atau Ingin Kita Sembuhkan Penyakitnya Dan Sebagainya Ya Oke Mungkin Itu Saja Untuk Pertemuan Hari Ini Untuk Selanjutnya Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 selamat menikmati